...update terkait kasus di Pondalegina, kembangannya saat ini. Kembangannya saat ini kami masih menunggu hasil otopsi yang resmi keluar. Itu belum ada dan terbaru hari ini anggota saya bawa surat pengantar dan sampel dari organ dalam, itu bawa ke Labfor, Polda. Dengan estimasi berapa lama ini keluar? Kami kurang tahu, kami kurang tahu kami berharap bisa secepatnya hasil itu keluar. Organ dalam itu apa artinya ada kecerigaan, ada hal-hal yang aneh? Tidak, wajiban kita harus menyeluruh. Artinya biar komprehensif, baik secara luar, secara otopsi, kemudian secara toksikologi harus saya tembuk. Kalau untuk pemeriksaan Anda, siapa yang sudah terkait? Kami sudah memeriksa total 9 orang saksi, itu meliputi dari mulai keluarga, mulai dari tetangga, mulai dari teman dekatnya termasuk pacar. Kami juga sudah minta keterangan, itu 9 orang tersebut. Ada hal-hal yang ditemukan? Yang ditemukan? Hasil? Intinya yang bersangkutan diantar pulang oleh pacar beserta adiknya pacar. Namun sebelum pulang itu sempat mampir ke halaman parkirnya Puskesmas Turen, tapi oleh korban Almarhum ini menolak dan tetap bersih kuku untuk minta diantarkan ke rumah pulang hasil. Itu kenapa sakit? Ya, mengeluh sakit, karena sebelumnya ya minum. Mimik. Minum-minum. Terus minum-minum itu apa yang membuat luka? Dan kecelakaan atau apa? Menurut keterangan dokter yang menangani otopsi, luka yang ada pada mata sebelah kanan, itu merupakan luka yang bagian luar, bukan luka dalam. Jadi memang belum bisa dipastikan juga, tapi kalau untuk tanda-tanda kekerasan menurut dari dokter yang menangani otopsi, itu tidak ada.